ini hanya disediakan tali iya pak disini hanya disediakan tali coba pak kalau saya bisa gak pak guys jangan lupa like, subscribe, dan komen ya oke teman-teman ya sebuah tempat yang pernah viral di media sosial yang berada di tengah-tengah persawan sebuah tempat yang disebut makam naga iya atau mbak ular naga sebuah tempat yang menaruh misterius yang kita telisik ya dari segi faktual maupun harta-harta yang ada maupun kisah-kisah mistis yang ada di dalamnya di atas bukit yang dikelilingi oleh sebuah savana yang luas dan sungai-sungai berair jernih di bawahnya mbak yang pernah digali kemudian dan tempat di lokasi ini bahkan cerita tutur itu banyak sekali bongkahan batu batakuno yang diangkut oleh truk sehingga tersisa sebagian kecil saja masih ada struktur batu batakuno ada di samping makam ini juga dahulunya memang ada sebuah bangunan suci mbak termasuk kemudian penuh dengan pusaka-pusaka yang ada di dalamnya tapi tadi kali juga batu batanya itu batu batak di era Majapahit iya di era Majapahit coba kita telisik mbak bersama-sama memang suasananya cukup pelungguas ya ini ini gunung namanya gunung gunung warung gunung warung warung artinya itu belum selesai warung gunung warung bahkan legendanya itu seperti ini mbak jadi Hanoman itu kepingin berbicara kepada sang yang tunggal itu ingin menggapai surga atau ingin melihat surga tapi kemudian ngeyel terus kita sang yang tunggal tidak memperbolehkan untuk melihat ini yang luar biasa nya lagi sebelum kita bercerita ya di sini itu tempat dataran tendang tapi di sini itu penuh sangat jernih sekali sangat jernih sekali mbak dan di sini ternyata saya kemarin itu mendapat informasi bahwa ada sebuah sumber yang cukup jernih cukup jernih dan cukup besar saya tak mencelot mbak ya iya gak apa-apa tapi awas nyamplok sudah diketahkan ceritanya ini iya jadi cerita gunung warung adalah ketika Hanoman meminta kepada sang yang tunggal untuk melihat surga namun karena wujudnya adalah hewan kerah gitu ya maka sang yang tunggal itu tidak memperbolehkan diseduga Hanoman ini ngeyel gak mau kemudian menuju surga akhirnya kemudian karena Hanoman ini berada di sebelah barat di gunung semar gitu ya maka sang yang tunggal memerintahkan senah atau bima untuk memakas puncak gunung semar untuk dibawa ke arah timur sesampai di lokasi ini di tepatnya di desa Ketegan eh di desa Ketangen 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 itu kebangun bangun ya Ketangen itu ada namanya Mbok Debrok Mbok Debrok Mbok Debrok ya Mbok Debrok itu lagi ngeduknya wakul sehingga bima terkejut gunungnya jatuh disini menjadi gunung warung mbak apalagi kesiangan matahari sudah ini tidak jadi muncul tidak jadi muncul alias warung coba kita telisik mbak disini mbak kita 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 ini yang memang banyak orang sebenarnya mbak tidak percaya kalau disini itu ada makam ular naga dan ada perwujudannya ular naga pada hari-hari tertentu menampakkan diri mbak nah ini mbak depan jintangnya batu batak kuno mbak ini sangat besar mbak ini mbak ini mbak ini ya kemungkinan dulunya memang tertimbun iya bahkan sebenarnya batu batak ini ini lebih tua dari kerajaan Majapahit mbak oh lebih tua ini ya iya diduga ini masa ampuh sindok karena memang di lokasi disini dulu pernah ditemukan arca ganesa dengan apa namanya prasasti yang ada di punggungnya itu itu era ampuh sindok lah nah kemungkinan memang arca ganesa tersebut berasal dari di daerah sini atau dikenal dengan dalam catatan arkeologi itu arca ganesa ngembeh di desa ngembeh ini kan desa ngembeh mbak iya betul tepatnya kita itu berarti ardi langu ardi langu artinya apa mbak ardi itu jalan ya bumi sebenarnya bahasa sangsekerta bumi ya bisa juga jalan atau bumi langu itu beracun pohon beracun iya pohon beracun iya pohon beracun berarti bumi dengan pohon-pohonan yang beracun berarti tanaman yang beracun iya atau juga itu merupakan sanepan atau kiasan dari sebuah tempat yang sangat keramat bisa jadi sebuah sanepan tentang ya sesuatu yang kita tanam maksudnya sesuatu perlakuan atau mungkin kelakuan kita yang kita tanam itu sangat beracun coba kita lihat struktur batu batakunonya mbak kemungkinan nah disana mbak struktur batu batanya ini mbak di atas itu mbak tertutup semak berukar dan sebagian jogruk yang lonsor ini mbak ini banyak sekali teman-teman ternyata batu batakuna ini nah kemungkinan ini bukan era majapahit karena ketebalannya ini mbak ketebalannya ini rata-rata itu sekitar 5 cm iya 5 cm sampai 8 cm kemungkinan era ampu sindok mbak kemungkinan ya tapi tidak jadi memang terus dilestarikan masa kahuripan, kadiri, sungosari, hingga kerajaan majapahit bahkan lonsoran-lonsoran ini penuh dengan batu batakuna bersama batu-batu kubel yang lainnya coba kita naik ke atas untuk mengetahui bahwasanya disini dahulunya memang memiliki nilai-nilai magis dan religi terutama pada masa kerajaan-kerajaan puno mbak ya sebagian masyarakat menamai mbak naga ini juga mbak sojo mbak bagaimana cerita betul yang harus dipanggil masyarakat apakah kita berani mbak naik ke sana mbak ya memang berbahaya tapi kita harus benar-benar hati-hati tapi kalau kita tidak membutuhkan untuk ke atas kita tidak akan tahu di atasnya seperti apa oke, kita harus memberikan informasi bagi teman-teman agar teman-teman mengetahui ya sebenarnya kalau di atas itu seperti apa mbak ya di atas itu seperti apa mbak ya di atas itu seperti apa mbak ya di atas itu seperti ini mbak kita seperti ini mbak kita seperti samit mbak berdari gunung mbak apa ya agak memasih gitu ya iya pasih awas tapi aku ini bisa ganti terblondor terpleset karena ini hanya disediakan tali iya mbak di sini hanya disediakan tali iya mbak coba mbak coba mbak coba mbak tali coba mbak coba hati-hati ya kalau saya bisa gak mbak coba mbak coba aja agak gemukan gini bisa gak bisa bisa yang penting pegangkan kerat satu-satu aja tambarnya barangkali gak keuat oh bisa bisa ya jadi teman-teman agak muda karena itu bisa di asas fasilitas oleh warga dengan tambar ya iya aduh mbak kita sampai teman-teman sampai di atas ya ini warga terbondong-bondong menuju ke pangkam nah di atas kita langsung review saja biar tahu tidak sekali berdasarkan jarinya atau katanya ini teman-teman dari kepecinta secara semuanya melakukan pendakian ke dalam makam naga eh kuat lagi kuat kuat kan bisa sepatu ini gua sepatu ini baiknya cepat lagi eh kak lunyu ha sepatu ini ini apa? ini adalah teman-teman dari kita untuk eksplor sesuatu ataupun jejak-jejak mengungkap mister yang ada di bukit atau dinamakan warganik gulung-gulung ya karena biotopinya adalah sebuah kuno yang sudah digali dunia akan rupa oleh warga ini kita pastikan dulu apinya teman-teman teman-teman kita tinggal satu ya teman-teman kita tinggal satu ya nah oke jadi coba kita biara ya teman-teman mari pak biara pak ke sana teman-teman orang lain teman-teman yang kan Terima kasih jadi kita cari perjalanan yang ternyata tidak mudah memang untuk menuju sebuah bukit kecil ini yang ternyata bukit ini sangat keramat dan masyarakat menjadikan ini adalah makam leluhur dari Dusun Ardhilangu di Sangambeh Kecamatan Dilanu Kabupaten Wajogerto Jawa Timur masyarakat secara umum percaya bahwasannya nama dari leluhur dusunnya Dusun Ardhilangu ini adalah Mbah Ular Naga atau Mbah Naga namanya Mbah Sojo juga ya nah ini dan disini coba Mbah kita anu disiara dulu Mbah ya bangsa merauki Mbah Naga Fisiril Fateh ini sangat luar biasa Mbah ya untuk mencapai disini itu per-perperjuangan ya Mbah ini sebenarnya satu pasang iya satu pasang satu pasang yaitu Mbah Mbah Sojo iya sejatinya dua tetapi satu sejatinya satu tapi dua nah itu orang Jawa Timur Bilangu itu yang sangat luar biasa simpan dari sifat bumi dan langit satu kesatuan Mbah Sojo Mbah Noga Mbah karena Mbah Noga juga meliputi suci di duga memang disini dulu ada tempat suci karena nama dusun ini menggunakan bahasa Sangsekerta yang tidak yang berbeda dengan nama-nama dusun lain atau desa-desa yang lain namanya Ardhilangun karena kedua kata ini merupakan bahasa Sangsekerta yang diduga memang artinya secara harfiah itu adalah bumi yang penuh rancun kemungkinan memang bumi keramat gitu ya wingit dan penuh kemudian apa semacam tidak boleh sembarang orang memasukinya dan itu kalau orang-orang memasukinya itu bisa jadi celaka karena sebagaimana selain kemudian struktur tembok batu batak kuno di dekat sini juga ada di temukan lingga yoni Mbah lingga yoni batu dakon dan lain sebagainya ya Pak nah dimana Pak kemudian misteri-misteri menurut cerita-cerita yang bukan di masyarakat kalau disini katanya itu ada pego Mbah yang kesini itu kurang percaya dengan kemudian adanya mitos ular raksasa di lokasi ini dan terus kemudian satu keluarga sakit rumah diratakan gitu pencangannya iya ternyata pegonya itu rusak dan yang operatornya itu sakit katanya harus apa namanya sobat dulu kesini lupa katanya enggak mau sobat dulu kan gitu permisi itu semacam itu bahkan kemudian ada yang bilang sebagian warga itu tidak percaya kalau disini ada ular besarnya kemudian ternyata pada malam malam Jumat tertentu ingin membuktikan ternyata mendapati ular besar raksasa tapi lebih pendek Pak yaitu ular kendang iya ular kendang seperti itu ular naga kendang kemudian ada yang lain mungkin yang didekarkan semua bahwa kita yang ada disini yang percaya dengan kita itu berserah kita semua yang terkatu peryakinan masing-masing semoga bermanfaat Mbah ya semoga bermanfaat Bu ya ya